selamat menikmati kembali lagi dengan saya Ibu Tara, apa kabar anak-anak hari kita sebelum belajar, kita berdoa Tuhan terima kasih segala yang telah kuberikan ini anak-anakmu kelas 2 SD mau belajar tentang firmanmu berikanlah mereka kepandaian di dalam nama Yesus Anak-anak kelas 2 hari ini Ibu Tara akan mengajak kalian untuk mempelajari sebuah tema yang berjudul saling mengasihi sebagai anggota keluarga hal ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21 kitab kejadian 33 ayat 1-20 dan juga kitab kejadian 42-45 anak-anak Tuhan disebut sebagai Allah pengasih karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya kita tahu ya ciptaan Tuhan Tuhan menciptakan bumi dan isinya selama 6 hari dan hari yang ketujuh Allah hanya beristirahat memberkati semua ciptaannya Tuhan menciptakan dengan penuh kasih Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih Tuhan menilamatkan manusia dengan kasih Tuhan juga mengadili dengan kasih nah jadi intinya kasih ini merupakan ajaran utama yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat Kristen nah apa yang dimaksud dengan kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan bahwa kasih itu sabar kasih itu merahati dia tidak cemburu dia tidak memegahkan diri dan juga tidak sombong dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain melalui roh kurus kita dimampukan untuk mempraktekan kasih baik kasih pada Tuhan dan juga kasih berhasil sama kasih kepada Tuhan jelas dan turus dikatakan disana bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dan hukum kasih yang kedua berhasil sama dikatakan disana atau tertulis disana bahwa kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri nah melalui hukum kasih pajar yang telah kasih ini ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari sebuah kisah dari Esau dan Yaakob siapa mereka Esau dan Yaakob ini mereka adalah saudara kembar kalau kita bicara masa saudara kembar itu artinya lahirnya bersama-sama ulang tahunnya bersama-sama nah si kembar Esau dan Yaakob ini memiliki seorang ayah bernama Eska dan ibu bernama Rip Kak mereka merupakan cucu dari kakek Abraham dan juga nenek Sarah nah dari kesah Esau dan Yaakob diceritakan disana Esau tiba-tiba menjadi marah pada Yaakob kenapa karena Yaakob ini mencuri berkat warisannya hal tersebut membuat mereka terpisah dan tidak pernah lagi bertemu selama 20 tahun lamanya melalui karya rah kudus mereka dimampukan untuk mempraktekkan kasih mempelajari mempraktekkan bentuk dari kasih maka Tuhan kembali lagi mengizinkan mereka bertemu setelah 20 tahun Esau dan Yaakob ini kembali lagi bertemu tetapi dengan penuh kasih tidak ada lagi rasa dendam dalam hati mereka karena mereka sudah saling memaafkan mereka berhasil mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada mereka sikap memaafkan ini membuat kerugunan antar saudara nah jelas ya kalau kita memaafkan sikap saling memaafkan ini bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri tetapi juga Tuhan yang kita sembah kita muliakan itu juga senang karena kita sudah mempraktekkan bentuk kasih dan dari sikap memaafkan maka Allah berkenan memperkati Yaakob dengan dianugrahkan 12 anak laki-laki yaitu Ruben Simeon Lewi Yehuda Isyahar Sebelun dan Naftali Gad Asyari Yusuf dan Benyamin nah sampai disini dulu pelajaran kita mari anak-anak kita tutup dengan berdoa Tuhan terima kasih segala yang telah berikan buat kami mohon Tuhan berikanlah mereka kemampuan untuk bisa mentaati perintahmu menghormati orang tua sehingga itulah yang menjadi kunci engkau berkenan membuat mereka berhasil Tuhan kami serahkan cita-cita anak anak kelas 2A ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Yesus jadikanlah mereka sebagai pelaku firman bukan hanya mendengar saja dalam nama Yesus Haleluya Amin sampai disini anak-anak sampai ketemu lagi minggu depan Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih.